Intro Selamat siang para pemirsa Berita Tujuh Hari ini kita akan coba bedah bagaimana pilkada di Kabupaten Sukabungi Tentunya ini menjadi pesta rakyat untuk Kabupaten Sukabungi Nah Kabupaten Sukabungi itu sendiri merupakan salah satu kabupaten Yang akan melaksanakan pilkada di bulan Desember Tepatnya tanggal 9 Desember 2020 Nah para pemirsa semua di samping saya Hari ini saya lagi berkunjung ke kantornya Bapak Haji Ujak Pak Pelwatan Nah kebetulan beliau ini adalah salah seorang politikus Yang tentunya kalau di Kabupaten Sukabungi ini sudah tidak asing lagi Nah mari kita sama-sama coba kita bedah Bagaimana Kabupaten Sukabungi 5 tahun ke depan Agar bisa lebih maju Terutama dalam membangun infrastruktur Terutama mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kemacetan dan sebagainya Oke selamat siang Pak Apa kabar Pak? Sehat kan? Terima kasih Nah Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini Boleh Bapak perkenalkan dulu nama Bapak Terus yang lainnya Agar para pemirsa berita tujuh bisa menonton dan bisa mengenal lebih banyak Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Masa saya sudah membahHuестon Saya asli Semuanya -semuanya ya 69 tahun yang lalu Karena tahun 69 Saya Endakum Saya Karena kita baru bisa ketemu di daerah Tentu saya atas nama pribadi dan keluarga Serta pengusaha dari keluarga Barat Tentunya saya ingin menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri Minyalah izin, waliah izin Mohon maaf lahir dan batin Semoga di hari yang Fitri yang sudah Mungkin kurang 9 bulan lagi Kita tetap suasana Dan hati kita masih dalam kondisi fitri Amin, amin Oke, Pak Mirza, itulah sedikit Apa yang disampaikan Pak Rujan Pak Purudit Kebetulan beliau ini adalah Mantan Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat Tepatnya mungkin Pak, beliau ada kemarin Pak ya 2009-2014 Nah, ini kita coba bedah sedikit Tapi sebelumnya itu juga tadi kita sudah sampaikan Bahwa mudah-mudahan di pandemik COVID-19 ini Kabupaten Sukabumi ini akan lebih maju Nah, Pak, kalau boleh kita tahu nih Pak Menurut Bapak secara kacamata politis Atau secara kacamata pribadi, Pak Kabupaten Sukabumi ini sekarang kondisi seperti apa? Tentu kalau secara umum Sukabumi sesuai dengan perkembangan yang ada Tentu semakin berubah Semakin ada kemajuan Walaupun memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan Itu wajar ya Artinya sebuah daerah tentu harapan besar masyarakat kan ingin selalu berkembang lebih cepat Nah, tapi tentu perkembangan itu juga akan sesuaikan dengan kemampuannya Nah, Pak, kalau berbicara Bapak pengalaman kemarin di anggota Dewan, Pak Nah, kalau pada saat 5 tahun kebelakang Ini kira-kira menuju seperti ini? Ya, tentu pada saat 2014 Saya sebagai anggota Dewan Sesuai dengan tanggungan saya Tentu saya sebagaimana mendorong berbagai upaya Untuk pembangunan itu bisa dilakukan Sesuai umum dengan dorongan anggaran pemerintah Kejidawara Ya, ya, ya Karena Alhamdulillah pada saat itu Saya dengan komunikasi yang terbangun Bisa mendorong berbagai pembangunan yang ada di sekabumi Betul Itu kan, baik inversor jalan Indikasi Air bersih Dan itu kan, rumah tindak layak uni Ya kan, membantu fasilitas keagamaan Ya, santren Ya, maizis takli Besola dan lain-lain Nah, itu kan sebagai bukti tanggung jawab kita terhadap masyarakat Betul, 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 betul Ya, Pak, kalau berbicara tadi tentang ini Nah, hal ini kan ada beberapa persoalan, Pak Di kabupaten sekabumi Pembangunan dan perubahan itu pasti ada masalah yang dihadapi Termasuk salah satunya kemacetan Kemacetan ini kan kalau kita sepe ke belakang Sebelum adanya infrastruktur industri di sekabumi Ya, pabrik dan lain-lain Sebenarnya kemacetan itu kan biasa saja Betul, betul, betul Ya kan? Tapi sesuai dengan perkembangan zaman Kondisi dan situasi Dimana sekabumi sekarang sudah menjadi daerah industri Betul, betul Ya kan? Tidak lagi pure menjadi daerah industri pertanian Tapi industri-nya sudah diperkenalkan faktor Adanya perumahan Adanya pabrik Adanya lupo-lupo Tentu akan berdampak terhadap Apa namanya Kondisi dan situasi pergerakan barang-barang dasar Tapi yang dijelaskan itu masih bisa diselesaikan Boleh tentu Bisa Ya kan? Kenapa tidak bisa? Memang kalau kita melihat belakang Ini memang harusnya dulu pada saat perizinan itu Dilakukan apa namanya Perencanaan dan evaluasi semaksimal mungkin Artinya kita tidak menolak pembangunan itu ada Betul, betul Tapi pembangunan-pembangunan itu harus tidak mengganggu Apa kebutuhan atau kegiatan yang lain Ya, betul, betul Betul, betul Betul, betul Investasi juga berdampak Mungkin dengan adanya yang eksploitasi itu Dari sisi tadi Kesempatan bekerja Walaupun masih terbatas untuk program Masih juga ada dari daerah lain Paling tidak ada terserah Betul, kan? Tapi bagi sisi lain Tadi pergerakan barang dan jasa Termasuk manusia Pada saat semakin tumbuh dan berkembang Baru sekarang dirasakan Orang yang enggak ada Makanya kan Sukabumi sekarang Dari Sukabumi Dari Bali Bumi ke Sukabumi Pada saat pagi maupun sore Kan tidak bisa dihitung dengan cepat Betul, betul ya Kemacetan itu kan hal biasa kalau terjadi setahun sekali, macet kemaran, terus macet tahun baru, nggak ada masalah, kan itu sudah umum, tapi kalau kemacetan itu rutinitas, pagi, sore, dan itu berjalan terus-menerus, bukan kemacetan, tapi ini trouble, tapi ini masalah, jadi ada solusi, kan kalau kita lihat papanah industri kan bukan hanya di sunga bumi, di Karawang, di lokasi, kan tidak macet seperti di sunga bumi, karena mereka apa, mereka sudah mempersiapkan kawasannya untuk industri, tidak industri dulu, tapi kawasannya dulu harus siapkan, kan mungkin di Karawang kan berbalik kawasan, nah pada saat itu dilakukan, kan perjalanannya bergelak, ilusi tetap berjalan, masyarakat tidak terganggu, nah ini Pak Bisa, ini sangat luar biasa kelihatannya, artinya bahwa kemacetan ini memang, kalau satu ibu sekali itu aja, tapi kalau setiap hari ini sudah menjadi terapak, nah ini akan menjadi sebuah persoalan, dan paling tidak nanti mereka akan bisa menyelesaikan, nah Pak nih, ada dua lagi nih, yang menjadi persoalan Pak di Kabupaten Sukabung, nah kemarin kita jalan-jalan ke wilayah Seratan Pak ya, Jampang, masuk hujung Lompang dan sebagainya, nah mereka sebenarnya diatangkan bahwa ini seolah-olah dianak dirikan, saya yakin siapapun pemimpinnya tidak akan pernah dianak dirikan, ingat apa, masyarakatnya, tentu dengan luasan wilayah yang cukup besar, dengan kemampuan daerah yang dimiliki khususnya dengan keuangan, tentu ini akan menjadi masalah, saya yakin semua pihak juga kan, semua daerah ingin maju, termasuk wilayah selatan, wilayah selatan ingin maju, utara ingin maju, semuanya ingin maju, tapi kan kembali kepada kemampuan keuangan daerah, masalahnya kemampuan keuangan daerahnya mendukung tidak, untuk bisa memenuhi harapan dan keinginan masyarakat tersebut, nah itu tanggung jawab bupati, tanggung jawab wakil bupati, untuk bisa merealisasikan, kan tidak ada yang susah kalau kita mau, itu pertanyaannya kan seperti ini, nah oke Pak, kalau menurut Bapak sendiri nih, sudah meratakah untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabungi? jadi gini, karena sebuah kemajuan daerah itu kan dilihat dari IPM, ya kan, kalau kita bicara melata mungkin saja, karena daerah lain maksudnya belum terasa, tapi belum ini, kan juga kemajuan sebuah daerah juga tergantung dari sekondisi wilayah, mungkin gini, contoh lah, wilayah utara, kan mungkin akan memiliki kelihatan maju, karena dampak industri yang ada di wilayah utara, itu kan menjadi pengenjot untuk peningkatan, itu kan, IPM di wilayah Kabupaten Sukabungi, dibanding di wilayah selatan, sebenarnya kan selatan juga, potensinya banyak, itu kan, cuma kalau misalkan masih alami, harusnya kan dikelola, harusnya dilakukan penanganan yang lebih bagus, sehingga sumber-sumber daya alam yang ada di wilayah selatan, bisa terserah, dan bisa menjadikan salah satu alat untuk bisa mensejahterakan, sekarang para masyarakat ini, ayah selatan, tapi itu masalahnya, jadi tidak ada yang tidak bisa, kembali kepada kepemimpinannya sendiri. Nah, di kacamata kita, kita melihat bahwa maju munduhnya suatu daerah itu merupakan salah satu kunci utama adalah kepemimpinannya. Nah, mari kita sama-sama lihat, untuk Kabupaten Sukabungi ke depan ini, akankah bisa seperti apa yang disampaikan Pak Ujang sebagai satu tokoh warga masyarakat yang berada di Kabupaten Sukabungi. Nah, ini Pak, satu lagi nih, persoalan sebelum kita mengarah kepada kesimpulan. Nah, kemarin kita juga jalan-jalan, Pak, ini secara ini kami menemukan satu hal yang memang sangat mencerat kepada warga masyarakat, yaitu terkait Bang Emok. Ini Bang Emok ini sudah viral, Pak, sebetulnya di Kabupaten Sukabungi, Pak. Nah, kalau seandainya nanti Tuhan memberikan kepercayaan kepada siapapun orang yang menjadi Bupati di Kabupaten Sukabungi, Pak, untuk menyelesaikan persoalan Bang Emok kira-kira, seperti apa, Pak? Jadi gini, kaitan dengan Bang Emok memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, ya. Karena ini menyangkut masalah, apa namanya, kebutuhan. Betul. Dan masalah penduluhan. Karena memang, kan kalau lihat dari sisi agama, berarti kan perang, apa namanya, pemuka agama juga harus terjun. Tentu untuk menyampaikan tentang madurat dan manfaatnya keberadaan Bang Emok. Gitu kan? Terus juga, sekarang dari pemerintah yang punya kewenangan dan tanggung jawab, juga pemerintah harus memberikan ruang yang besar terhadap masyarakat, untuk bisa memberikan bantuan-bantuan pada mereka melalui MUKM atau MUKM dan lain-lain yang memang mereka sangat butuhkan. Kan kadang-kadang, kalau saya perhatikan, Bang Emok kan bingungnya tidak banyak. Satu juta, dua juta, tapi cepat. Tapi kan, kalau regulasi perbankan tidak jauh gitu. Nah, sekarang bagaimana kan pemerintah bisa mengupayakan, itu kan, bahwa bangunan pemerintah daerah, itu kan, bisa memberikan apa namanya, dari kemudahan-kemudahan terhadap masyarakat, itu kan untuk bisa, apa namanya, memenuhi tadi kebutuhan usahanya dengan permodalan, bisa terbantu. Tapi tanpa melalui proses yang sulit. Iya kan? Kalau Bang Emok kan cukup hari ini datang, berbeda, besok bisa turur ya. Iya kan? Tapi kalau, apa namanya, bang konvensional atau yang disimpannya seperti BJB dan lain-lain, kan gak bisa begitu. Termasuk KRI, gak bisa begitu. Tapi ada proses, ada mekanisme dan lain-lain, bahkan ada agungan dan segala macam. Nah, bagi mereka kan kesulitan. Ini kan sebenarnya dilema. Di sisi lain, tentu harapan besar adalah masyarakat tidak perlu dengan Bang Emok lah. Iya. Gitu kan? Tapi, masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan bantuan untuk usahanya melalui kredit yang memang tidak melalui proses yang sulit. Betul. Ini kan sampai saat ini, formulanya belum ketemu nih. Iya kan? Formula dari. Ini membutuhkan seperti, dulu ingat zaman saya, waktu di Jawa Barat, kan ada program kredit cinta rakyat. Di mana, uang APB di Jawa Barat ditempatkan di Bang Jaban. Iya. Untuk membantu, pengusaha-pengusaha yang dianggap, ya punya yang sekecil lah. Itu kan? Karena anak-anak juga kredit cinta rakyat. Untuk langsung berhubungan dengan rakyat, misalkan tukang mie, tukang basok. Iya kan? Tukang cukur yang membutuhkan penambahan modal. Tapi nyatanya, pada saat itu kan yang terakomodir, yang tersalukan bukan pengusaha-pengusaha yang tidak habis. Seperti tukang basok, tukang ini. Kenapa? Peraturan perbankan kan tidak berdiri sendiri. Ada regulasinya. Harus ngajuk kepada BI dan lain-lain. Artinya, itu kan tidak berjalan. Iya. Tetapi semua itu kan bisa diselesaikan dengan baik, ya Pak? Iya. Maksudnya, itu kan harus ada payung hukum tersendiri. Kaitan dengan kemudahan masyarakat untuk meminjam uang di perbankan. Iya, betul. Iya kan? Tapi kalau misalkan regulasinya masih tetap itu, ya seperti itu. Berarti, hanya orang-orang yang punya kemampuan lebih, bisa meminjam di bankan, ini punya guna. Iya kan? Iya. Punya ini. Betul, betul. Bapak bisa bayangin. Punten. Misalkan pedagang basok, pedagang mie ayam. Lagunannya apa? Mereka mau sampaikan, kalau misalkan dia minta tiba oleh bank, diminta lagunan. Betul, betul. Iya. Tapi kan kalau dengan bank Ebok, mungkin bukan bisa lagunan. Tapi yang penting, tiap hari bisa bayang. Satu, Pak. Betul, kan ya? Jadi lebih di pengguna. Mungkin pinjam sejuta, bisa jadi dua juta, tiga juta, kan? Tapi lu benar, kan? Benar, bedanya minum aja. Nah, artinya dari sisi kemudahan. Iya. Mungkin bank Ebok lah menjadi harapan masyarakat. Iya, iya. Nah, untuk itulah, kalau kita ingin menghentikan bank Ebok, ya harus dilakukan koordinasi sinergi antara pemerintah dengan para pemuka agama, sosialisasikan tentang manfaat madoratnya dengan bank Ebok. Oh, ya kan gitu. Baru ya, yang jelas ada sebuah kesiliran jelasan untuk memberadas masalah itu ya, Pak. Oh, ya harus. Sekarang kan baik itu. Peran para pemuka agama harus disampaikan pada pengajian-pengajian. Baik, naji malam lingkuan atau apaan lah ya. Sunem atau malam rambut dan lain-lain. Setiap para pemuka sampaikan. Bahwa, apa namanya, kan orang lebih kepada tanda kutip ya. Ya, betul. Pengemok itu kan lebih kepada riba. Riba. Mungkin bisa dikatakan kayak penir. Betul, betul. Itu kan tanggapan kakam masyarakat-kakam. Nah, itulah perlu disosialisasikan, dijelaskan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabukli, untuk lebih mengetahui tentang, apa namanya, manfaat dan madoratnya keberadaan bank Ebok. Nah, oke pemirsa, jawaban tadi sudah terjawab. Nah, sekarang saya akan coba. Nih pak, kemarin kita jalan-jalan juga pak. Dan banyak warga masyarakat, bahkan kemarin sempat tiralah juga, bahwa Mbak Ujang itu digadang-gadang untuk mencalonkan. Menjadi F1 pak, Kabupaten Sukabumi atau F2. Yang jelas, mereka berharap ketika Bapak pada saat itu menjabat sebagai Dewan, terasak oleh mereka. Dan masyarakat sekarang mendorong kepada Bapak untuk menuju F1 atau F2. Nah, kira-kira Bapak bisa menangkap siapa? Jadi, saya pertama menghargai sikap dan harapan masyarakat, Kabupaten Sukabumi, yang menginginkan saya bisa menuju F1. Saya sangat apresiasi, tapi tentu perlu diketahui, saya ini kan kader partai, ya kan? Saya sekarang, mungkin 2017 saya sudah hijrah politik dari partai Hanura sebelumnya ke partai Demokra, ya kan? Dan posisi saya di Demokrat hari ini adalah sebagai Sekretaris Badan Pembinaan Organisasi-Kandidisasi Pantai Demokra Provinsi Jambaran. Nah, kaitan kita ada, tentu saya harus parsun terhadap partai, ya kan? Jadi, harapan masyarakat, silahkan berkembang, ya kan? Itu kan harapan dan keinginan, tapi kembali kepada posisi saya hari ini, saya adalah kader partai, yang harus taat dan parsun kepada kebijakan partai. Dan perlu diketahui, Demokrat, khususnya kaitan Badan, kita bicara di Sukabumi, memang sampai hari ini masih dalam proses, ya kan? Belum menentukan arah bekungan koalisi, baik yang ramai hari ini dibicarakan di publik Sukabumi, ya kan? A, B, sampai hari ini Demokrat belum? Betul. Karena Demokrat masih menggodoh, masih memproses, apa namanya, dengan siapa nanti berkoalisi, ya? Harapan besar Demokrat tentu, Demokrat sebagai partai besar, partai yang pernah berkuasa, dua periode, tentu punya pengalaman besar untuk mengelola negeri, ya? Dan termasuk mengelola kepada kota, ya kan? Tapi kan, untuk maju ke arah sana kan harus dengan perhitungan mata, bukan hanya sekadar mendorong, ya? Ya kan? Bukan hanya sebatas berkoalisi, tapi begitu kita menentukan, kita harus menang, ya kan? Jadi jangan sekadar kita gengkung, tapi tidak ada manfaat terhadap kepentingan partai untuk lima tahun ke depan. Ya, ya, ya. Gitu loh, artinya sampai hari ini, ya kan? Demokrat belum menentukan dukungan koalisi atau dukungan calon, baik ke A maupun ke B sesuai yang berkembang saat ini, ya kan? Dan tidak menutup kemungkinan, ya kan? Kalau tadi, apa namanya, AB ini mungkin dirasa tidak bisa berkoalisi, bisa saja. Sesuai dengan, apa namanya, statement ketua DPD, Demokrat akan menjadi pionir untuk adanya poras tiga. Ya, luar biasa. Nah, ini pernyataan yang disampaikan Pak Ujan Pak Wadon, ini sangat bisa mengejutkan. Kemungkinan nanti ketika pirkada ini proses demi proses tidak kerenakan, siapa tahu nanti Demokrat akan berdiri sendiri, atau paling tidak akan menentukan sikap kemana yang harus melangkah. Nah, Pak, kita akan coba lagi nih. Tadi pembicaraan terkait dengan, tadi, apa namanya, pacun pada partai. Kalau seandainya ini, Pak nanti katakan ditentukan oleh DPP ataupun, apa, DPP ya sih Pak? Kalau di Provinsi ya, misalkan Bapak ini diusungkan, baik nomor F1 atau F2. Kira-kira, kalau berbicara visi dan visi mungkin masih ini Pak ya, tapi kira-kira akan seperti apa nanti untuk Sukabumi? Atau Bapak akan menjadikan apa Sukabumi ke depan Pak? Pertama, kita tidak boleh berandai-andai. Jadi, tapi, kalau memang sudah keputusan partai, ya kan, sebagai kader, kan tentu, partai punya pertimbangan untuk menentukan ABC-nya. Ya kan? Begitu diputuskan, itulah keputusan terbaik oleh partai. Sebagai kader, kan harus sami inna wakon. Nah, oke, pemirsa, tadi perbincangan yang sangat singkat, tetapi mengandung arti dan makna yang paling dalam. Nah, untuk Sukabumi 1 nanti ke depan, kita akan lihat dan kita akan perhatikan ke depan siapa yang akan menjadi calon terbaik atau paling tidak dari demokrasi ini. Apakah Pak Ujang, Pak Purwaton yang akan menjadi calon tunda atau bagaimana? Kita lihat nanti ke depan. Nah, tetapi kita sebelum kita menutup perbincangan ini, saya akan coba tampilkan lagi Pak Ujang, Pak Purwaton ini untuk menyampaikan dan untuk menyapa kepada warga masyarakat, para pemirsa yang menyaksikan perintah TUDP ini. Pak, silakan Pak. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum buat pemirsa perintah TUDP di Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Saya, Ujang Pak Purwaton, Sekretaris Badan Pembinaan OKK Partai Demokrat Pemerintah Jawa Barat, menyampaikan satu, dalam posisi pandemi COVID-19, tetap selalu jaga kesehatan. Kita melalui selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan yang melebihi ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan. Karena kita tahu pandemi COVID-19 ini masih terus, ya kan, apa namanya masih terus menjadi pembicaraan, sehingga kita harus tetap waspada, sekalipun nonormal, segera diraksanakan. Karena kesehatan dikembalikan kepada diri kita masing-masing, ya kan, itu yang paling penting. Pertama, kedua, menghadapi pilkada ini, saya berharap, ya kan, masyarakat tetap jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai, gara-gara beda pilihan, kita jadi terpacanglah. Ingat, sukabumi milik kita, siapa lagi kalau bukan kita, untuk mengamankannya, untuk menjaganya, yakin. Oke, baik-baik, baik-baik, khususnya kru, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, sebelum kita tutup perguncangan ini, saya mengucapkan selamat menjalankan aktivitas dan ikuti protokol kesehatan. Yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, serta jaga jarak. Kita tunggu, tanggal 9 Desember, siapa yang akan menjadi F1? Dari Kota Bandung, Jaya Power, bersama F.P. Hermawan.